Zeda Firdaus bertemu dengan seorang pria yang pernah ia tolong beberapa bulan lalu. Pria yang bernama Gabriel Emerson itu mengaku sedang berlibur di desa Firda. Kejadian demi kejadian membuat mereka sering bertemu dan menjadi dekat hingga keduanya harus berpisah dikarenakan Gabriel yang harus kembali ke kota. Dan Firda melanjutkan pendidikannya ke pesantren. Beberapa bulan kemudian, Firda dan Gabriel kembali dipertemukan di Jakarta saat Firda datang ke sana untuk menghadiri pernikahan kakak sepupunya. Namun, di pertemuan mereka itu terjadi suatu hal yang membuat Firda harus terikat pernikahan dengan Gabriel yang sebenarnya adalah seorang Don Mafia. Bagaimana kah kisah selanjutnya? Yuk disimak di audiobook keluaran Audiotune dengan pengisi suara Val, novel yang berjudul Lentera dan Gabriel Emerson. Buah karya Sky Sal, selamat mendengarkan. Bagian pertama, pertemuan. Seorang pria datang ke sebuah hotel dan melakukan check-in atas nama Gabriel Emerson. Pria itu diantar ke sebuah kamar yang cukup mewah. Apakah ada yang menyewa hotel ini untuk sebuah acara? Tanya Gabriel pada seorang pelayan yang mengantarnya. Owner dari hotel ini mengadakan resepsi pernikahannya di sini, tuan. Jawab pelayan itu dan Gabriel mengangguk mengerti. Ia bertanya, karena parkir Ovi Aivi penuh dan ia juga melihat banyak sekali pejabat dan orang-orang penting yang memasuki hotel ini. Siapa ownernya? Tanya Gabriel karena ini memang pertama kalinya ia masuk ke hotel ini dan itu pun tanpa rencana. Amar degasi, tuan. Owner degasi, krok. Tanya Gabriel lagi. Benar, tuan. Kemudian Gabriel memerintahkan pelayan itu untuk meninggalkannya. Sementara, Gabriel langsung bergegas ke kamar mandi. Tanpa sepengetahuan siapapun Gabriel menginap di hotel ini, ia bahkan merasa lelah dan ingin berhenti dari segalanya. Gabriel Emerson, pria berusia 28 tahun itu tak memiliki pilihan dalam hidupnya karena sejak ia lahir, ayahnya telah memutuskan segalanya untuk Gabriel. Dari di mana ia akan tumbuh, akan jadi apa, dan lain sebagainya. Bahkan, ayahnya yang memiliki kerajaan dunia bawah tanah alias dunia kriminal mewariskan hal itu pada Gabriel sebagai anak satu-satunya. Demi sang ayah, Gabriel mengambil alih kerajaan itu dan menjadi seorang don yang sangat ditakuti, disegani, dan dihormati. Namun semua itu harus Gabriel bayar dengan sangat mahal karena demi mempertahankan warisan sang ayah. Kekasih hati sekaligus buah hati Gabriel meninggalkan Gabriel sendirian, berkutat dalam gelapnya kehidupan, dan tenggelam dalam kesendirian. Dan ya, tak hanya istri dan anaknya yang meninggalkan Gabriel karena kehidupan yang Gabriel miliki. Ibunya juga meninggalkan Gabriel saat Gabriel berusia 10 tahun dan memutuskan menjadi pewaris kerajaan ayahnya. Sang ibu terpaksa meninggalkan Gabriel karena ia sangat membenci kehidupan suaminya dan ia tak akan sanggup jika sesuatu terjadi pada Gabriel karena apa yang mereka jalani. Karena itulah ia pergi, setidaknya. Seandainya putranya meninggal karena ditusuk berkali-kali atau dirundung dengan peluru, ia tak perlu melihatnya. Sang ibu hanya berpesan pada Gabriel bahwa ia bisa memilih jalan hidup yang lain. Dan jika suatu hari Gabriel memilih jalan hidup yang lain, maka saat itulah ibunya akan kembali. Oh mom, I miss you, and I feel so tired. Gua mom Gabriel. Sambil memejamkan mata, menikmati air hangat dalam bathtub. Gabriel hendak pergi dari hotel itu setelah ia merasa cukup beristirahat. Namun tiba-tiba beberapa orang menyerangnya yang membuat Gabriel harus melawan. Mereka mati-matian tanpa bantuan siapapun. Musuh semakin banyak berdatangan dan Gabriel pasti akan habis saat ini. Sebenarnya Gabriel tak peduli akan hal itu, namun mengingat di hotel ini sedang ada acara besar dan ia tak mau mengacaukannya. Selain itu, ia tak mau berita kematian yang menjadi berita dunia. Gabriel melawan musuh itu sembari bergerak mundur dan berusaha bersembunyi. Dalam kamus hidup Gabriel, tak ada kata menyerah. Namun, jika diperlukan, ia hanya harus menunda waktu perang dan baginya itu adalah kebijakan. Gabriel berusaha keras melumpuhkan sebagian musuhnya sembari ia memanggil bantuan. Kemudian dengan cepat, Gabriel menyelinap masuk ke hotel, bahkan ke toilet wanita dan satu musuh berhasil menusuknya di sana membuat Gabriel tersungkur. Sementara pria yang tadi langsung berlari keluar, pengecut! Gumam Gabriel sembari menarik pisau yang masih menancap di perutnya. Ia mengerang kesakitan saat merasakan pisau itu tertarik dan Gabriel menjatuhkan pisau itu di sisinya. Seorang gadis kecil yang berpenampilan bakbidah dari masuk ke toilet dan tampak sangat terkejut melihat Gabriel. Gabriel sendiri sudah terbiasa membuat orang histeris dan berlari terbirit-birit darinya. Ia pun menduga gadis kecil ini akan berlari ketakutan dan mungkin akan menangis mengadu kepada ayahnya. Om! Seru gadis itu sambil berjalan menghampiri Gabriel. Tidak tampak ketakutan di wajahnya, melainkan kekhawatiran membuat Gabriel terkejut dan merasa heran. Gadis itu berjongkok di depan Gabriel dan menatap perut Gabriel di mana kemejanya sudah dipenuhi darah. Aduh, Om kenapa? Om jatuh! Kok nggak berteriak minta tolong? Darahnya banyak lagi! Pekik gadis yang tampak kalang kabut apalagi melihat Gabriel yang tampak meringis. Biar Firda panggilkan bantuan. Takutnya, Om keburu mati kehabisan darah. Yah, celetuknya dan hal itu membuat Gabriel tersenyum samar. Jadi namanya Firda. Batinnya berkata dan bibirnya masih menahan senyum samar apalagi saat Firda mengatakan takut Gabriel keburu mati kehabisan darah. Apa tidak ada kata yang lebih formal dan sopan dari itu? Jangan! Ucap Gabriel kemudian dengan lemas. Aku sudah memanggil bantuan. Sebaiknya kamu pergi. Tidak hanya dengan tegas. Namun Firda tak menghiraukannya sementara darah semakin banyak yang mengalir. Dengan berani, Firda menyingkirkan tangan Gabriel yang sejak tadi menekan perutnya. Membuat Gabriel bingung dengan gadis kecil yang tak takut ini. Firda mengangkat ke meja Gabriel dan Gabriel membiarkannya saja. Merasa tertarik dengan keberanian gadis ini. Om, lukanya parah. Ya Allah, kasihan ya. Sakit ya, Om. Tanya Firda lagi yang kembali membuat Gabriel mengulung senyum di tengah ia menahan rasa sakitnya. Bidadari yang sangat tidak pintar. Seru Gabriel dalam hati. Om, emang om? Emang? Emang om jatuh? Bagaimana sampai perutnya yang luka begini? Aduh, ini masih luka sobekan. Bantuannya mana? Lemah amat. Gabriel terkekeh pelan mendengar celotehan Firda yang tak ada habisnya. Dan ia juga menanyakan bagaimana bisa gadis kecil ini mengatakan bagaimana bisa seseorang jatuh di kamar mandi dan mendapat luka sobekan di perutnya. Karena orang terbodoh di dunia pun tak akan berpikir luka itu karena jatuh di toilet. Memangnya siapa yang mengatakan karena terjatuh, wahai bidadari kecil? Gabriel mengambil pisau yang ada di sampingnya pelan-pelan agar Firda tetap tak menyadari keberadaan pisau itu. Kemudian ia menyembunyikan pisau itu ke belakang tubuhnya. Sementara gadis itu tampak memikirkan sesuatu, mencari cara bagaimana ia menekan luka agar tak terus berdarah sampai bantuan datang. Dan tiba-tiba, Firda melepaskan pasmina luarnya. Gabriel semakin bingung melihat Firda melepaskan pasminanya dan tanpa disangka Firda mengikat pasminanya di perut Gabriel untuk menekan lukanya. Gabriel tertegun melihat apa yang dilakukan gadis kecil di depannya itu. Om, Firda panggil ambulans aja ya, luka om semakin parah tuh, ucap Firda dan ia melihat kedua tangannya yang juga berlumuran darah pria asing ini. Namun Firda tak terlihat takut sama sekali membuat Gabriel berdecak kagum. Dan tak lama kemudian beberapa orang pria bertubuh besar datang dan mendorong, bahkan menodongkan pistol pada Firda yang masih tak menyadari kedatangan mereka. Namun Gabriel memberikan isyarat untuk menurunkan senjata mereka. Mereka pun menurunkan senjatanya. Bantuan sudah datang, Gabriel memberi isyarat pada Firda dan Firda menoleh. Om, lama banget sih datang ya! Tegur Firda dengan sedikit membentak pada beberapa pria itu dan sontak mereka kaget karena dimarahi gadis kecil. Bahkan Gabriel yang melihat itu juga terkejut. Dia hampir mati kehabisan darah tau! Lanjutnya, masih dengan ada sewot seperti ibu-ibu yang memarahi anaknya. Tidak apa-apa, terima kasih bantuannya. Ucap Gabriel, kemudian beberapa pria bertubuh besar itu pun segera membawa Gabriel pergi dari sana. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.